Hai semua, hari ini aku bikin kue aku memanggang kuenya menggunakan wajan seperti ini dan ini kue yang aku bikin ini adalah papastri yang aku bikin dan aku panggang menggunakan wajan hasilnya itu bagus, sempurna dia berlapis-lapis seperti ini dan juga dia itu renyah, lembut enak banget, benar-benar kue yang sempurna tidak ada gosong juga sama sekali tidak ada ya benar-benar sempurna, bagus dan ini yang menggunakan oven nah, sekilas kan kelihatannya berbeda ya tapi sebenarnya ini sama aja, sama-sama renyahnya juga berlapis-lapis nah, liatkan ya bedanya, sebenarnya tidak terlalu beda hanya karena yang ini, tadi ukurannya kita memotongnya juga tidak sama ketebalannya tidak sama, kalau ketebalannya kita gunakan sama insya Allah hasilnya juga sama untuk tingginya ya Halo, sobat-sobat berani semua, jumpa lagi dengan saya, hari ini monunya saya bikin kue ya jadi saya bikin kue dengan bahan dasar pasri ya nah, ini saya bikinnya dengan dua cara ini yang satu menggunakan oven jadi biar ada bedanya dan yang satu, aku menggunakan wajan nah, kebayangkan kalau kita pas lagi pergi ke toko roti kemudian kita melihat roti atau kue yang seperti ini uh, rasanya itu kepingin bisa bikin gitu ya, pengen nyoba bikin, tapi kita punya kendala kita tidak punya oven yang apalah nah, sekarang kita bisa membuatnya tanpa harus menggunakan oven jadi seperti ini cukup menggunakan wajan yang kita punya di rumah ya nah, oke kita langsung aja tonton videonya ya bagaimana cara membuat kue dari bahan papastri yang mudah banget tanpa menggunakan oven cukup menggunakan wajan dijamin pasti berhasil dan rasanya juga pasti nyamnya oke, langsung aja ya let us cooking nah, sekarang kita siapkan untuk bahannya ini aku gunakan 250 gram tepung terigu aku gunakan protein tinggi ya atau cakra kembar merek Bukasari ya kemudian aku tambahkan 50 gram margarin nah, kalau ingin lebih harum dan enak margarinnya boleh diganti dengan butter ya dan juga ini ada 1,4 sampai setengah sendok teh garam nah, kita aduk semua bahannya kemudian tambahkan 100 ml air putih kita aduk lagi dan ini akan aku uleni dengan tangan aku cuci tangan dulu ya nah, ini aku uleni aja dengan tangan biar lebih mudah ya nah, kurang lebih seperti ini aja tidak usah terlalu kalis banget ya tidak perlu terlalu kalis banget jadi cukupan seperti ini kemudian ini kita istirahatkan dulu kita bungkus dengan plastik kurap dan istirahatkan selama kurang lebih 20 sampai 30 menit dan ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit ini kita gilas dan kita pipihkan untuk adonannya sampai benar-benar tipis ya nah, kurang lebih seperti ini kemudian kita tambahkan 125 gram coarse fat ya ini margarin ini jenis mentega tawar ya nah, coarse fat kalau tidak ada bisa diganti dengan 100 gram margarin atau butter jadi kalau menggunakan margarin atau butter itu jumlahnya lebih sedikit ya tapi kalau kita menggunakan coarse fat gunakan ukurannya sewai tadi nah, lipat adonan sampai coarse fatnya itu tertutup semua kita gilas adonannya dan pipihkan kembali pelan-pelan supaya tidak bocor ya tapi kalau kita menggunakan coarse fat biasanya jarang bocor nah, lipat seperti contoh makanya itu kan kita kasih ukuran berbeda kalau menggunakan margarin biasanya lebih gampang bocor makanya dikurangi untuk ukurannya nah, bungkus lagi dengan plastic wrap kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit dan ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit kita buka untuk plastik wrapnya kita gilas kembali ya dan kita pipihkan kembali jadi memang kita akan bikin beberapa tahap ya untuk menggilas dan apa ini memipihkannya tapi ini nanti tidak perlu masuk kulkas sudah bisa dipakai nah, lipat kembali adonannya lipat lebih seperti ini aja nah, kita tutup lagi dengan plastik wrap kita istirahatkan lagi selama kurang lebih 30 sampai 40 menit dan ini setelah diistirahatkan lagi selama kurang lebih 30 sampai 40 menitan kita kembali gilas adonannya dan pipihkan kembali memang prosesnya seperti ini ya supaya nanti dihasilkan berlapis-lapis bagus gitu jangan terlalu ditekan banget biar tidak bocor nantinya ya dan lipat lagi adonannya cukup seperti ini ini masih susah dilipat jadi aku gilas lagi ya sedikit agar bisa dilipat lagi nah, kurang lebih segini kita lipat nah, kayak gini ya kemudian kita bungkus lagi dengan plastik wrap dan kita bisa istirahatkan lagi selama kurang lebih 30 sampai 40 menit dan ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit ini aku taburi sedikit tepung opsional ya tidak pun tidak apa-apa karena kan kita menggilasnya bulat-balik gitu jadi biar lebih gampang gilas lagi adonan dan kita pipihkan kembali biar hasilnya itu bagus nah, kurang lebih seperti ini kemudian kita lipat lagi adonannya ini kan bagus kan ya tidak bocor sama sekali tidak ada kebocoran untuk course fatnya memang biasanya jarang bocor kecuali kalau kita menggunakan margarin atau butter makanya kalau menggunakan margarin atau butter itu memang harus dikurangi jumlahnya jangan terlalu banyak untuk jaga-jaga supaya tidak mudah bocor kita lipat aku gilas sedikit lagi biar gampang ngelipatnya seperti ini ini tahap terakhir sebenarnya ya nah, kita bungkus lagi dengan plastik kurap dan istirahatkan selama 30 menit nah, setelah 30 menit diistirahatkan itu adonan sudah siap digunakan atau bisa disimpan dulu di kulkas untuk digunakan keesokan harinya dan ini kemarin kan aku simpan dulu di kulkas ya untuk aku gunakan hari ini jadi kemarin itu tidak aku gunakan langsung jadi aku masukkan kulkas dulu karena waktunya enggak cukup dan ini aku gilas lagi adonannya dan aku pipihkan karena kan masuk kulkas jadi agak sedikit basah ya aku taburi sedikit tepung jadi biar tidak terlalu basah gitu sedikit aja tipis-tipis gitu untuk tepungnya biar mudah saat dipipihkan lagi ini sudah tinggal apa ini proses aja gitu ya untuk proses pembuatan kuenya kita sudah tidak menggilas menggilas memipihkan lagi jadi kita cuma memipihkan sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan ya nah ini untuk ketebalannya sesuaikan aja dengan keinginan mau agak lebih tipis atau mau agak tebal sesuaikan dengan keinginan nah sekarang kita potong untuk bagian pinggirnya sekaligus untuk merapikan karena kita kan bikinnya kue Pak Pastri itu kan supaya ada sedikit lapis-lapisnya nanti kelihatan keluar gitu jadi kita potong untuk pinggirnya kita bantu untuk buka gitu untuk buka lapis-lapis hanya nanti kita potong-potong pinggirannya dan ini akan kita bagi nah ini kita potong untuk dibagi berapa sesuaikan dengan keinginan ya mau dijadikan berapa ini kan gak untuk jualan ya jadi asal aja kita bagi seperti ini mungkin gak sama ya ini hanya untuk contoh aja tapi kalau kalian mau jualan ya harus rapi ya usahakan sama untuk pembagiannya karena kan ini gak untuk jualan jadi untuk contoh aja juga untuk dimakan sendiri ya udah kita asal bagi aja seperti ini untuk ketebalannya juga gak begitu sama ini kayaknya nanti yang penting kan kita lihat hasilnya aja gitu kan ya nah sekarang ambil satu bagian satu bagian dan buat garis-garis kecil untuk satu sisi aja nah segini aja nanti kita lipat begini nah ini kita akan isi dulu dengan selai ini aku gunakan selai blueberry kalau kalian punya selai strawberry boleh ya digunakan secukupnya aja tinggal kita lipat gini aja nah sisikan dulu ya dan lanjutkan sisanya sampai selesai nah kecil-kecil gini aja garisnya garisnya memotong ya sampai tembus nah sampai tembus seperti itu sampai kelihatan dan ini aku siapkan loyang ya tapi aku gunakan sarangan dandang karena aku gak punya loyang bulat aku alasi kertas roti dan oles sedikit margarin nah tata beberapa adonan di atas loyang seperti ini aku gak punya loyang tipis gitu ya tipis yang apa ini yang bulat gitu gak punya jadi aku gunakan ini aja sarangannya dandang itu nah olesi adonan dengan kocokan kuning telur aku kasih sedikit pewarna kuning jadi biar lebih menarik gitu gak pucat gitu nantinya jadinya biar bagus aku kasih pewarna kuning telur nah nah kemudian aku siapkan wajahnya aku beri sedikit batu kerikil kecil-kecil ya nah nyalakan api nah ini batu kerikilnya ini boleh diganti dengan pasir kalau punya pasir nah tujuannya ini apa agar wajahnya itu tidak cepat rusak ya kita kasih pasir atau batu kerikil nah ini opsional ya karena aku menggunakan sarangan dandang yang berlubang-lubang jadi aku gunakan lempengan polos seperti ini nah letakkan loyang ini antara loyang dengan lempengan itu masih ada jarak ya jadi tidak menempel langsung nah gunakan tutup yang agak tinggi agar ada ruang untuk kue itu mengembang jadi jangan gunakan tutup yang flat atau tidak berongga ya nah panggang kurang lebih 25 menit nah untuk pemanggang gunakan api sedang ya kurang lebih seperti ini dan ini setelah dipanggang selama 25 menit hasilnya itu benar-benar sempurna banget ya ini hasilnya berlapis-lapis renyah lembut bagus banget mengembang juga ya dan ini sebagian aku panggang menggunakan oven nah panggang selama sama ya kurang lebih 25 menit suhunya gunakan dulu 200 derajat api atas bawah nah ini tadi yang menggunakan wajan hasilnya cantik banget dan bagus banget ya sempurna banget ya ini tidak gosong kelihatannya gosong tapi dia tidak gosong dan ini bagus juga berlapis-lapis perfect deh dan ini sudah 10 menit ini pindahkan suhunya ke 180 derajat ya nah ini sudah matang ini sudah selesai sudah 25 menit kita panggang ini sudah bisa diambil ya sudah bisa kita nikmati nah ini bedanya ini yang menggunakan wajan sama-sama bagusnya mengembang juga berlapis-lapis juga dan bagus juga nah ini juga layak untuk konsumsi layak juga untuk dihidangkan karena penampilannya juga tidak kalah dengan yang di oven jadi kalau kita tidak punya oven kita bisa menggunakan wajan mungkin yang lagi ingin makan kue yang satu ini lihat ya ini yang dengan menggunakan wajan sama renyahnya ini juga berlapis-lapis lihat ya ini renyah banget renyahnya itu renyah lembut lapisannya itu juga tipis-tipis banget bagus gitu ya jadi lembaran-lembaran tipis gitu lihat ya hmm perfect banget ini sempurna banget ya dan kemudian ini yang menggunakan oven tidak ada beda kan ini kelihatannya tinggi karena tadi ketebalannya tidak sama ya karena dia lebih tebal untuk lapisannya juga sama berlapis-lapis tipis dan juga kerenyahnya juga sama sama-sama renyah lembutnya nah tidak terlalu beda banget kan hasilnya rasanya juga enak banget cukup mudah bukan membuat kue pastri dan memanggangnya dengan menggunakan wajan tanpa menggunakan oven silahkan dicoba semoga cocok dengan resepnya terima kasih sudah menonton video dapur ini semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya selamat selamat menikmati